S.H.TV Pemirsa kita jumpa lagi dalam berita S.H.TV yang menghadirkan sejumlah informasi pelaksanaan vaksinasi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia dan sejumlah berita penting lain dan kita ikuti berita selengkapnya. Guna menekan penyebaran COVID-19, pemerintah Kota Manado terus melakukan vaksinasi masal di beberapa tempat seperti pelaksanaan vaksinasi hasil kerjasama pemerintah Kota Manado dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO di Hotel Plaza Manado Selasa 13 Juli 2021. Kegiatan vaksinasi hasil kerjasama pemerintah Kota Manado dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO diikuti ratusan warga di sekitar Hotel Plaza Manado sebagai tempat pelaksanaan. Selain diikuti warga sekitar, vaksinasi diikuti juga oleh para karyawan Hotel Plaza. Ketua APINDO Sulawesi Utara, Niko Like, mengajak warga sulut untuk mengikuti vaksinasi karena menurutnya vaksinasi merupakan senjata paling hebat melawan COVID-19 saat ini. Niko menambahkan bahwa Indonesia adalah bangsa besar dan khususnya di sulut sudah lebih dari 60% yang sudah herd immunity dan menurutnya sebagai sesuatu yang luar biasa. Otomatis kita semua mengajak teman-teman untuk ikut vaksin karena vaksinasi itu senjata paling hebat, senjata paling bagus yang dipakai untuk melawan COVID-19 saat ini. Indonesia bangsa besar. Saya lihat Eropa saja bisa kalah. Eropa yang negara cuma 5 juta penduduk per negara. Itu sampai sekarang belum bisa selesai. Indonesia kan sudah puluhan juta. Tapi itu tidak cukup untuk mencapai herd immunity. Herd immunity kan mesti 80% kira-kira. Nah, orang sekarang mungkin Indonesia baru sekitar 10, tidak sampai 10. Tapi yang hebat itu di sulut. Di sulut lebih dari 60%. Soalnya tinggal sedikit lagi orang herd immunity. Dan itu menurut kita luar biasa sekali. Pada bagian akhir, Niko mewakili Apindo sangat mendukung program pemerintah, khususnya kegiatan vaksinasi ini. Niko juga mengajak semua pengusaha yang ada dan seluruh karyawan untuk ikut bersama-sama melakukan vaksinasi. Jessica Gilisan, Jurnalis SHTV. Sementara Irma Sumarau, yang mewakili tim medis puskesmas di Kala Baru dalam pelaksanaan vaksinasi di Hotel Plaza Manado, merasa senang karena pihak Apindo bisa menjatuhkan kegiatan vaksinasi secara umum yang dilakukan di Hotel Plaza Manado. Tim medis dari puskesmas di Kala Baru yang dipimpin Irma Sumarau memuji langkah Apindo yang bisa melakukan vaksinasi masal kepada masyarakat umum. Dan semoga langkah serupa bisa diikuti oleh organisasi yang lain. Kegiatan vaksinasi ini banyak mendapat perhatian masyarakat yang mendaftar vaksinasi. Oh ya, kami dari tim medis yang mewakili puskesmas di Kala Baru. Kami sangat senang karena dari pihak Apindo bisa menjatuhkan vaksin secara umum di tempat ini dan meminjam Hotel Plaza. Kami sangat bersyukur dari pihak kesehatan. Dan kami sangat senang karena di sini banyak sekali yang mendaftar untuk vaksin ini. Menurut Irma, kegiatan vaksinasi yang digelar Apindo Sulut ini selain diikuti oleh masyarakat umum, juga diikuti oleh para karyawan grup Hotel Plaza Manado. Jessica Kilisan, Jurnalis SHTV. Pada program vaksinasi ini, tim medis puskesmas di Kala Baru mengajak seluruh masyarakat di Sulawesi Utara untuk mau melakukan vaksinasi di tengah wabah COVID-19 yang semakin memprihatinkan. Pada program vaksinasi ini, tim medis puskesmas di Kala Baru mengajak seluruh masyarakat di Sulawesi Utara untuk mau melakukan vaksinasi di tengah wabah COVID-19 yang semakin memprihatinkan. Kami tetap menyarankan ke warga seluruh Sulawesi Utara untuk mau vaksin, apalagi kondisi kita saat ini mulai banyak yang pasien positif COVID-19. Jadi kami sangat harapkan selain pencegahan, kita vaksinasi rutin dua kali. Selaku petugas tenaga kesehatan, Irma mengharapkan selain melakukan vaksinasi sebanyak dua kali, masyarakat juga diminta untuk tidak melupakan penerapan protokol kesehatan. Sisi Kekilisan, Jurnalis, SHTV Sejumlah warga Kota Manada berharap dengan adanya program vaksinasi, pandemi COVID-19 dapat cepat berlalu dan masyarakat bisa beraktifitas secara normal kembali. Sejumlah warga yang mengikuti kegiatan vaksinasi berharap pandemi COVID-19 untuk cepat berlalu dan perekonomian bisa pulih kembali. Begitu juga dengan kegiatan masyarakat untuk bisa berjalan seperti biasa. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita juga bisa beraktif kita seperti dulu dan semoga semua ini bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu usaha-usaha kecil, usaha-usaha juga sebagai angkot atau warung-warung kecil juga semua bisa berjalan dengan baik dan semoga pertumbuhan ekonomi ke depan juga semua akan lebih baik. Di bagian akhir, Friendly berharap dengan adanya vaksin ini pandemi bisa selesai dan masyarakat dapat beraktifitas seperti sedia kalah dan tak perlu mengenakan masker. Jessica Kilisan, Jurnalis S.A.TV Menanggapi adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro, Ketua Apindo Sulawesi Utara Niko Like mengatakan pandemi yang menimpa dunia termasuk Indonesia merupakan musibah terbesar yang terjadi saat ini. Ketua Apindo Sulawesi Utara Niko Like menegaskan pandemi yang menimpa dunia termasuk bangsa Indonesia adalah sebuah faktor alam yang bukan disebabkan oleh faktor manusia semata karena hingga saat ini belum satupun yang bisa membuktikan adanya unsur kesengajaan. Karena itu Like berharap di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro ini masyarakat harus mengikuti petunjuk pemerintah dalam melaksanakan protokol kesehatan. Nomor satu dulu bahwa ini adalah namanya pandemi. Pandemi itu berarti sebenarnya musibah besar yang tidak disebabkan oleh pemerintah, pengusaha, karyawan, maupun siapapun juga ini alam. Nah tentunya sebagai pengusaha sangat-sangat tersiksa. Terus berharap bahwa semua masyarakat juga otomatis bersama-sama supaya putuskan rantai COVID ini vaksin salah satu rantai utama setelah itu supaya ekonomi bisa balik. Niko juga mengatakan pemberlakuan PPKM Mikro ini diakui dirasakan semua pelaku usaha termasuk dirinya. Karena itu dirinya dan Apindo sangat mendukung adanya kegiatan PPKM Mikro kali ini dan dirinya juga berharap kepada rekan sesama pelaku usaha untuk bisa bertahan di tengah pandemi kali ini. Jessica Kilisan Jurnalis SHTV Demikian berita kali ini saya Putri Yorompas pamit dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.